Pemimpinan dan seluruh staf Stasiun Meteorologi Kuala Namu berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bandara Kuala Namu adalah salah satu bandara terbesar di Indonesia, yang merupakan kontin masif di wilayah Indonesia bagian barat dengan jumlah penerbangan mencapai 200 penerbangan per hari. Oleh karena itu, demi mendukung keselamatan penerbangan, Stasiun Meteorologi Kuala Namu memiliki perang strategis sebagai penyedia layanan informasi cuaca penerbangan. Kegiatan operasional di Stasiun Meteorologi Kuala Namu berorientasi kepada keselamatan dan kelancaran kegiatan penerbangan yang meliputi pengamatan meteorologi permukaan, pengamatan meteorologi udara atas, analisa dan perakiraan cuaca, briefing dengan kru penerbangan, dan Airnav Indonesia. Pemeliharaan perawatan guna memberikan data-data cuaca yang cepat, tepat, dan akurat. Administrasi ketata usahaan dan kearsipan. Selain melayani kegiatan penerbangan, Stasiun Meteorologi Kuala Namu juga melayani informasi meteorologi publik. Stasiun Meteorologi Kuala Namu terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembangunan zona integritas. Selamat datang di Stasiun Meteorologi Kuala Namu. Jadi syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang maha kuasa, dimana pada tanggal 21 Desember tahun 2020, Stasiun Meteorologi Kuala Namu telah menerima peredikan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Tentu saja kami tidak berhenti sampai di sini. Demi peningkatan pelayanan yang terus menerus dan berkelanjutan, Saat ini Stasiun Meteorologi Kuala Namu sedang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan layan. Dalam era minimal pada pandemi yang masih kita hadapi saat ini, kami tetap konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, melakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun dan air menalir, menjaga jarak dan menyediakan hand sanitizer di lingkungan kantor, serta penggunaan buku tamu elektronik atau Sibule Kuta untuk menudahkan pendataan penginjung. Tokja 1. Manajemen Peredahan Pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan layan ini, kami awali dengan pembentukan tim kerja dan menetapkan rencana kerja, melakukan koordinasi melalui rapat internal, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Untuk keterbukaan publik, ajakan dan himbawan, kami memanfaatkan media sosial dan pemasangan spanduk dalam pembangunan zona integritas. Penanda tanganan fakta integritas juga dilakukan sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menolak gratifikasi, dan mewujudkan birokrasi yang bersih. Mudola kerja yang kami terapkan adalah pasti mantap dan budaya malu ASN. Sebagai role model, Kepala Stasium mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penentu dalam keberhasilan pembangunan zona integritas dan penetapan agen perubahan di Stasium Meteorologi Kuala Nang. Tokja 2. Penataan Pata Laksana Penataan Pata Laksana bertugian untuk efisiensi, efektivitas sistem, proses, dan prosedur. Penerapan SOP agar tiap pegawai bekerja sesuai standar prosedur yang berlaku. Penerbitan surat tugas agar dalam setiap kegiatan yang dilakukan tiap personel memiliki dasar hukum yang jelas. Kami juga melakukan digitalisasi persuratan dalam wujud e-office guna mempermudah pencatatan dan penataan arsip. Dalam masa pandemi saat ini, kami melakukan penerapan presensi mobile untuk memonitor kehadiran pegawai. Tokja 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai, Stasium Meteorologi Kuala Nang mengikut sertakan pegawai pada kegiatan pelatihan maupun workshop, in-house training, seminar online, atau metelomet disk, penetapan kinerja individu, dan penegakan aturan disiplin, serta pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi. Tokja 4. Penguatan Akuntabilitas Penguatan Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Hal yang telah kami lakukan adalah menyusung perjanjian kinerja dan rencana kerja tahunan, melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berorientasi terhadap peningkatan pelayanan dengan mengacu pada hasil SKM yang dilaksanakan tiap semester. Kepala stasiun terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan dan perjanjian kerja. Melakukan perencanaan dengan menerapkan metode smart sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tokja 5. Penguatan Pengawasan Penguatan Pengawasan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Kami telah melakukan pengendalian gratifikasi dengan cara membuat ruang pengaduan, pemasangan CCTV, kotak saran, rompi, dan pintolak gratifikasi. Selain melakukan internalisasi pengendalian gratifikasi, kami juga melakukan public campaign untuk penolakan gratifikasi, suap dan tumli. Kami juga menerapkan WBS yang telah disosialisasikan beserta penerapannya. Kami juga melakukan penerapan SPIP dan manajemen resiko sehingga seluruh pegawai stasiun meteorologi Kuala Namu paham dan dapat melakukan pemetaan resiko. Tokja 6. Peringkatan Kualitas Pelayanan Publik Bila memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, kami menyediakan unik pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan maklumat pelayanan, yang melayani secara tatap muka maupun online. Ruang pelayanan kami dilengkapi dengan standar pelayanan berupa mekanisme pelayanan, nomor antrian, kotak saran, survei kepuasan masyarakat, jenis dan tarif pelayanan, dan kamera pengawas. Dalam memberikan pelayanan kepada publik, Stasiun Meteorologi Kuala Namu sudah melakukan beberapa inovasi. Di antaranya, 1. Website Stasiun Meteorologi Kuala Namu 2. Sidongan Sistem ini memudahkan user untuk memperoleh e-flat dokumen tanpa harus datang langsung. 3. Auto-flat dokumen Sistem ini memudahkan petugas untuk membuat e-flat dokumen. 4. DigiOps Adalah sistem untuk memudahkan petugas dalam pembuatan dan pengarsipan data sehingga diperoleh data yang berkualitas. 5. Briefing Briefing dengan AirNav Indonesia Kriw penerbangan terkait informasi cuaca penerbangan. 6. Sinonjaku Merupakan sistem monitoring yang digunakan untuk mengetahui lebih awal gangguan jaringan di Stasiun Meteorologi Kuala Namu sehingga dapat mencegah kendala dalam pelayanan operasional. 7. Sinoptik Sinoptik adalah sistem pelayanan data dan informasi full secara online yang memudahkan user mengajukan permainan data tanpa kontak langsung pada saat pandemi seperti saat ini. 8. GoRadar Merupakan sistem untuk menyedukasi dan mempermudah masyarakat atau stakeholder dalam mengenali cuaca dengan citra radar cuaca yang sekarang dapat diakses melalui browser oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. 9. Buletin cuaca elektronik dan cetak Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami selaku keluarga besar ERNAP Indonesia Cabang Medan mendukung sepuluhnya upaya BMKG Kuala Namu dalam membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dalam memberikan layanan data dan informasi cuaca yang cepat, tepat, dan akurat untuk penerbangan. Sehingga sangat membantu kami dalam menjalankan tugas. Semoga BMKG Kuala Namu dapat meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sukses selalu BMKG Kuala Namu. Kami telah merasakan pelayanan yang cukup baik yang selama ini telah diberikan oleh teman-teman kita yang berada di BMKG Kuala Namu. Saya sebagai Ketua Elan Operator Komiti Bandara Kuala Namu mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan. Salam hormat untuk BMKG Kuala Namu. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Sumpeno, HNGE Medan dari PT Jepang Kunduk Indonesia. Kami sangat berterima kasih dengan layanan data dan informasi cuaca Sasiun Meteorologi Kuala Namu. Dengan hadirnya aplikasi sinaptik, lebih memudahkan kami dalam proses permintaan data dan analisa cuaca. Tetap terus berinovasi dan semoga semakin sukses. BMKG Kuala Namu pasti mantap. Kami berkomitmen, menghargai kepada negara, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan moto, pasti mantap. Profesional. Akuntabel. Sinergi. Tepat.